disajikan data tentang gejala alam biotik maupun abiotik nah mari kita bahas bersama data yang pertama ini es dikutuk mulai mencair nah disini ada kata kuncinya yaitu es es ini merupakan benda mati atau bukan makhluk hidup sehingga pada data satu ini merupakan gejala alam abiotik kemudian data yang nomor dua ini terdapat kata kunci yaitu bakteri bakteri merupakan makhluk hidup sehingga gejala alam pada data nomor dua ini adalah gejala alam biotik kemudian data nomor tiga disini terdapat kata kunci berupa curah hujan curah hujan merupakan gejala alam abiotik kemudian data yang terakhir yaitu data nomor empat disini terdapat kata kunci berupa jamur nah jamur ini merupakan makhluk hidup sehingga data nomor empat termasuk dalam gejala alam biotik jadi data yang menunjukkan gejala alam abiotik ini ditunjukkan oleh nomor berapa? satu dan tiga sehingga pilihan jawaban yang benar adalah pilihan yang A berisi tentang pengelompokan dari makhluk hidup hewan yang dimaksud dalam soal ini merupakan kelompok hewan dari kelas artropoda masih ingat anggota dari kelas artropoda artropoda merupakan hewan yang memiliki kaki beruas sehingga anggota dari artropoda ini ada empat yang pertama adalah arachnida kemudian ada krustase kemudian ada meriapoda dan juga ada insektam salah satu ciri khusus yang membedakan keempat anggota dari artropoda ini adalah jumlah kakinya nah arachnida ini adalah kelompok laba-laba sehingga arachnida memiliki kaki yang berjumlah empat pasang kemudian krustase ini merupakan kelompok kepiting, udang, dan juga lobster sehingga jumlah kakinya terdiri dari lima pasang kemudian ada meriapoda meriapoda ini merupakan kelompok keluing atau kaki seribu sehingga memiliki kaki berjumlah satu atau dua ini tiap ruas tubuh kemudian yang terakhir adalah insekta insekta ini sebangsa kupu-kupu, belalang, lebah jumlah kaki yang dimiliki oleh insekta ini adalah tiga pasang pada soal ini terdapat beberapa ciri tentang makhluk hidup khususnya adalah hewan disini terdapat kata kunci memiliki tiga pasang kaki nah, tiga pasang kaki ini merupakan ciri dari hewan insekta sehingga jawaban yang tepat itu terdapat pada pilihan jawaban yang D yaitu insekta ini disajikan gambar dari sel tumbuhan nah, mari kita beri keterangan bersama pada nomor satu nomor satu ya nomor satu ini ini merupakan dinding sel kemudian nomor dua nomor dua itu adalah retikulum endoplasma selanjutnya nomor tiga nomor tiga adalah mitokondria dan nomor empat ini nomor empat ini adalah vacuola kemudian yang nomor lima nomor lima ini adalah ribosome mari kita beri fungsinya dinding sel ini berfungsi untuk memberi bentuk pada sel selain itu juga berfungsi untuk mengatur transportasi tentunya adalah transportasi dari sel kemudian fungsi dari retikulum endoplasma sebelumnya retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua halus dan kasar retikulum endoplasma halus ini berfungsi sebagai transport dan sintesis lemak kalau yang retikulum endoplasma kasar ini berfungsi sebagai transport dan sintesis protein kemudian mitokondria mitokondria ini berfungsi untuk respirasi sel sedangkan vacuola berfungsi untuk menyimpan cadangan cadangan makanan dan yang terakhir ribosom ribosom berfungsi untuk sintesis protein yang ditanyakan yang ditanyakan adalah fungsi dari organel yang berlabel 1 dan organel yang berlabel 3 maka jawaban yang benar itu terdapat pada pilihan jawaban yang B karena organel 1 adalah dinding sel berfungsi sebagai mengatur transportasi antar sel dan nomor 3 adalah mitokondria ini yang berfungsi untuk mengatur respirasi sel ditanyakan jenis interaksi yang terjadi antara hijang dengan harimau mari kita analisis pilihan jawaban yang ada pada pilihan jawaban yang A ini terjadi hubungan simbiosis ini salah ya karena hijang dan harimau itu tidak terjadi hubungan yang saling ketergantungan kemudian pilihan yang B ini antibiosis dimana hijang hidupnya dihambat oleh harimau ini juga salah kemudian yang C kompetisi dimana terjadi persaingan dalam mendapatkan makanan ini salah ya hijang hijang ini termasuk dalam kelompok herbivora herbivora merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan sedangkan harimau ini merupakan kelompok hewan karnivora karnivora merupakan hewan pemakan daging jadi jenis makanannya sudah berbeda sehingga pilihan yang C ini salah jadi pilihan yang benar ini adalah pilihan jawaban yang D hubungan yang terjadi antara hijang dan harimau adalah hubungan predasi dimana hijang ini menjadi sumber energi bagi harimau hijang berbaran sebagai mangsa dan harimau berbaran sebagai pemangsa hubungan antara mangsa dan pemangsa ini disebut dengan predasi tabel tentang 4 kota yaitu kota P H R dan juga S nah yang ditanyakan adalah kota yang memiliki aliran sungai yang tidak tercemar atau dengan kata lain sungainya itu masih bersih nah disini ada 4 indikator yaitu tumbuhan hijau oksigen bakteri dan juga ikan kita mulai dari ikan dulu kenapa karena sungai yang masih bersih itu masih memiliki beragam jenis hewan nah sampel hewan yang digunakan disini adalah ikan jadi kota yang masih memiliki jumlah ikan yang masih banyak adalah kota P dan kota S jadi kita mengeliminasi kota H dan juga kota R kemudian ke indikator selanjutnya ada indikator bakteri sungai yang masih bersih itu memiliki bakteri yang masih sedikit atau rendah jadi kita mengeliminasi kota P dari tabel ini kelihatan sungai mana yang masih bersih tapi sebelumnya kita cek dulu kadar oksigennya kadar oksigen di kota S ini juga masih tinggi dan tumbuhan hijau di kota S ini juga masih banyak jadi kesimpulannya kota yang memiliki aliran sungai yang tidak terjemah adalah kota S terdapat pada pilihan jawaban yang D ini diketahui bahwa kota S ini memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kota T nah yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar mengenai dampak lingkungan dari kedua kota tersebut kita analisis pilihan jawabannya yang pertama pada pilihan A ini di kota S terjadi pencemaran limbah sedangkan di kota T ini tidak pernyataan A ini salah kenapa karena kepadatan penduduk di kota S ini lebih besar daripada kota T bukan berarti di kota T ini tidak terjadi pencemaran namun pencemaran limbah di kota S itu lebih besar daripada pencemaran limbah di kota T kemudian pilihan jawaban yang B ini penularan penyakit di kota T lebih cepat daripada di kota S ini juga salah kenapa harusnya penularan penyakit di kota S bukan T itu lebih cepat daripada penularan penyakit di kota T jadi ini kebalik kemudian pilihan jawaban yang C ini sama dengan pilihan jawaban yang A karena pencemaran udara yang terjadi di kota S ini lebih besar daripada di kota T jadi kota T ini tetap ada pencemaran udara tapi tidak sebesar yang terjadi di kota S jadi pernyataan yang benar itu terdapat pada pilihan jawaban yang D yaitu pencemaran air di kota S itu lebih besar daripada yang terjadi di kota T ini ditanyakan tentang fase perkembangan tumbuhan paku yang benar masih ingat pergiliran keturunan atau metagenesis pada tumbuhan paku metagenesis tumbuhan paku dimulai dari spora spora akan tumbuh menjadi protalium protalium ini menghasilkan gamet yaitu anteridium dan arkegonium anteridium ini akan menghasilkan sel sperma dan arkegonium akan menghasilkan ovum sperma dan ovum ini akan menghasilkan zigot zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku tumbuhan paku menghasilkan sporo gonium di dalam sporo gonium ini terdapat sporangium sporo sporo ini menghasilkan sporo jadi kembali lagi ke atas sporo jadi fase perkembangan tumbuhan paku yang paling benar ini ditunjukkan oleh pilihan jawaban yang a selamat menikmati